Partai Golkar memulai kampanye akbar di Sarang, Banten. Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan sejumlah fungsionaris Partai Golkar ikut hadir. Dan untuk mengutau informasi terkini, kita akan bergabung bersama reporter berita 1, Adisti Larasati. Adisti, apa janji ataupun pesan kampanye yang disampaikan oleh Abu Rizal Bakri? Ya, Fitri, dalam kampanye perdananya yang dilakukan di Stadion Maulana Yusuf, Sarang, Banten, Abu Rizal Bakri yang menjabat sebagai Ketua Umum sekaligus calon presiden dari Partai Golkar dalam orasinya kepada ribuan simpatisan dan juga para caleg Partai Golkar yang menghadiri kampanye terbuka menjanjikan adanya pembiayaan atau pembebasan biaya pendidikan hingga jenjang kelas 3 sekolah menengah atas yang digratiskan. Tak hanya pendidikan yang digratiskan, dalam orasinya ICAL juga menjanjikan adanya pembebasan atau pembebasan biaya kesehatan terhadap masyarakat jika nantinya Abu Rizal Bakri terpilih sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Dan sementara itu, ini merupakan, Kota Serang merupakan kota perdana yang disambangi oleh Partai Golkar dalam acara kampanye terbuka perdananya, selain Ketua Umum Partai Golkar yaitu Abu Rizal Bakri, dalam kampanye terbuka ini juga dihadiri oleh sekjen dari Partai Golkar yaitu Idrus Marham dan juga Ketua DPD Banten yaitu Ratu Tatu. Dan dalam acara kampanye terbuka yang diselenggarakan sejak siang hingga sore hari tadi, ribuan simpatisan dari Partai Golkar dan juga caleg dari Partai Golkar menghadiri acara ini. Iya, Fitri. Ya, di setiap alasan dari Partai Golkar memilih Serang sebagai lokasi kampanye perdana. Ya, Fitri, seperti yang kita ketahui, Serang merupakan salah satu lumbung suara terbesar perolehan suara Partai Golkar dan Banten merupakan perolehan lumbung suara terbesar dari Banten. Maka dari itulah alasan mengapa Serang Banten dijadikan kampanye terbuka perdana yang diselenggarakan Partai Golkar. Terkait dengan masalah Ratu Atut yang tersangkut masalah korupsi, Ratu Atut sendiri merupakan kader dari Partai Golkar. Menurut Ical, Partai Golkar tidak khawatir perolehan suara dari masyarakat Serang Banten khususnya tidak menurun. Dan dalam orasinya, Abu Rizal Bakri merasakan atau tidak mengatakan bahwa tidak akan khawatir lumbung suara perolehan Partai Golkar di Serang Banten ini menurun terkait dengan atau terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Ical mengatakan bahwa dirinya dan juga Partai Golkar tetap optimistis meraih perolehan suara setidaknya 30% perolehan suara di kursi legislatif pada pemilu tahun 2014 ini. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Stadion Maulana Yusuf Serang Banten kembali ke Fitri. Baik terima kasih Adisi Pemirsa. Demikian laporan langsung Adisi Larasati dari Stadion Maulana Yusuf Serang Banten.